Halo teman-teman, selanjutnya bersama saya Raka Ewan Di video cara bermain langsung muntun sebelumnya, kita sudah membahas Cara memasang gambar di MyPage dan Garage Lalu menghapus mobil Dan mengganti nama mobil Bagi kalian yang belum melihat video sebelumnya, bisa klik linknya di pocok kanan atas video Atau klik linknya di deskripsi Di video cara bermain langsung muntun kali ini, kita akan membahas Cara mengganti detail, mengganti window sticker Dan mengganti custom marker Tapi sebelum kita mulai, ada iklan yang mau lewat Linknya ada di deskripsi Oke, kita menuju ke pembahasan yang pertama Yaitu cara mengganti t-top Pertama, kita buka aplikasi wangan navi Lalu pada tampilan utama Klik Garage Lalu pilih mobil yang mau diganti titelnya Kemudian klik pada Attach Title Lalu pilih titel yang ingin dipasang pada mobilnya Lalu klik Equip Lalu tekan OK Kalian juga bisa memasukkan titel kalian ke datar favorit Lalu penjelasan yang kedua adalah Cara menambahkan atau merubah window sticker Karena banyak dari kalian yang menaikkan hal ini Setelah sistem tim hilang Bagaimana cara mengganti tulisan di kaca mobilnya Nah, caranya begini Kalian pergi ke uangan terminal Lalu login seperti biasa Lalu pilih My Garage Kemudian pilih mobilnya Lalu pilih View Car Data Kemudian buka page nomor 9 Lalu pada window sticker Ada pilihan Text Chinks Untuk merubah tulisan pada kaca mobil bagian atas Yang sekarang disebut window sticker Sebelumnya ini adalah tim sticker Karena tulisan ini adalah nama dari tim kalian Tapi sekarang kalian bisa mengganti sesuai dengan keinginan kalian Tidak harus nama tim Jika sudah Lalu klik Confirm Lalu kalian juga bisa memberikan hiasan atau dekorasi Pada window sticker Di sebelah Text Chinks tadi Ada menu Decoration Chinks Tinggal kalian klik Lalu pilih dekorasi yang ingin kalian gunakan Jika sudah Klik Confirm Lalu penjelasan yang terakhir adalah Cara mengganti custom marker Masih di uang terminal juga Dan langkah-langkahnya masih sama Dengan cara mengganti window sticker tadi Pertama kalian masuk Lalu pilih mobil Lalu ke View Car Data Lalu menuju ke page nomor 9 Di paling bawah ada menu custom marker Kalian tinggal klik change custom marker Lalu pilih marker yang kalian ingin gunakan Lalu pilih Confirm Oh iya ada sedikit penjelasan tambahan Karena beberapa dari kalian yang bertanya melalui komen youtube maupun DM instagram Menanyakan tentang cara mendapatkan dress apart nya lagi Karena pada Masih Muntun 6 ini Hampir semua dress apart di reset Sebenarnya cara ini sudah pernah saya jelaskan di cara bermain Masih Muntun ke 3 Dan untuk modifikasinya ada di video yang ke 5 Caranya hampir mirip Perbedaannya kalau di Masih Muntun 5DX Plus Kita hanya mengunlock part nya saja Untuk menggunakannya kita harus beli dulu di Masih Shop Ada yang gratis dan ada yang menggunakan Masih Good Tapi di Masih Muntun 6 Tidak hanya mengunlock dress apart saja Tapi bisa langsung kalian gunakan Karena kalian tidak perlu membelinya lagi Oke itu tadi penjelasan terakhir di video cara bermain Masih Muntun kali ini Aku ingatan lagi official merchandise channel Raka Evan sudah rilis Jadi kalian bisa membelinya Linknya ada di kolom deskripsi ya Kalau ada yang salah di video kali ini Atau masih ada yang bingung Atau mungkin ada saran untuk pembahasan pada cara bermain Masih Muntun berikutnya Bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah Kalau kalian suka dengan video kali ini Jangan lupa like nya Bagi kalian yang belum subscribe Bisa klik tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Raka Evan Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya